Sering melakukan perawatan, apa kamu mungkin udah lebih apa namanya? Iya, apa alasannya Mayang sekarang sering keperawatan? Karena pengen mempercepatin aja sih, menghilangkan peras-peras perawat aku. Selain itu Mayang? Apa mungkin karena memang sekarang udah menjadi penyanyi, terus biar kayak sama masyarakat tuh biar dilihat enak good looking gitu atau gimana? Iya, apa ya, pengen menunjukkan ke ini loh, ya Mayang baru itu, pengen tampil bedaan. Sekarang ya sebuah kelatinan, tapi rencana keluaran singgol baru. Mayang, sementara lagi kan mungkin bisa dikatakan seratus hariannya panesah, kakak kamu ini kan, apa sih kamu akan memberikan hari-hari-hariannya nanti. Paling apa yang tak bilang lagi, tak bilang lagi, pasti. Apa ada yang ingin kamu sampaikan atau mungkin apa ya, dibilang ya? Ya gimana Mayang, jalan seratus hari, kepergian Kavanes, mungkin perasaan Mayang-Mayang masih sering chat di sosial medianya Kavanes itu gimana sebenernya? Hmm, bahkan sampai sekarang aja aku masih suka enggak percaya kalau Kak Ica itu udah pergi gitu, aku ngerasanya Kak Ica tuh ngumpet gitu, bukan apa ya, bukan pergi sama wawanya, tapi kayak ngerasa Kak Ica tuh masih ngumpet gitu enggak pergi, kayak masih tidur lagi gitu. Tapi ya sebenernya udah ikhlas, cuman kalau ngerasa ingin lagi, enggak apa kayaknya belum pergi, enggak? Hmm, Kak Mama, Kak Mama ya, sama siapa ya? Sama itu, saya, YouTube, 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 Vivaldi, Juano ya? Iya, dia pengen ikut aja, ikut Nyakar gitu, pengen Zia Ma, pengen Yassinan bareng. Kelihatan, kelihatannya udah terlihat semakin hari semakin lebih dekat ya. Semakin akrab gimana, Mayang? Terima kasih kamu menengkapi itu banyak komentar dari Nizekijan yang mengatakan, oh Mayang sekarang udah dekat sama salah satu seorang YouTuber nih, apakah lebih kayak jinjang yang serius? Aku nggak pernah baca komen sih kalau tanggapan mereka sama, cuman ya jalanin dulu aja kayak dekatnya, nikmatin masa pendekatan dulu. Apa maksudnya sosok dia tuh seperti apa sih menurut Mayang? Bayi, krama, kole, gitu sih, ampun. Oke, selain itu ada lagi nggak, katanya bener-bener ada satu lagi nih? Itu? Itu gimana ya? Itu gimana ya? Enggak, nggak ada. Enggak, enggak. Hei! Enggak, bohong. Inisialnya boleh mungkin, siapa? Enggak, enggak, ada Rivaldi doang. Oke, sama Rivaldi gimana? Sama Rivaldi gimana? Rivaldi ya sopar, baik-baik aja. Dia juga udah chat-an sering. Sudah dipertemankan mungkin sama Deddy, mungkin main ke rumah. Udah sering ketemu belum sama Deddy? Udah, kemarin juga ketemu. Udah, yaudah mainin aja gitu kayak. Nekar ke rumah-rumah minggu ya. Apa sih yang dipanjarkan semuanya? Iya, semoga. Iya, semoga. Iya, mama udah. Mama sama Kak Echa ditempatkan di sisi Tuhan. Di sisi Allah yang terbaik. Dia mengetahui segala dosa-dosanya. Semoga menyalah Khusnul Khotimah. Sama sering-sing. Apa? Kirim maafatnya. Mayang, respon Deddy sendiri untuk Vali apa sih? Ngedupung, mau support atau gimana, Maya? Iya, support. Selagi enaknya baik, sopan, soleh, ya Deddy hubung. Apakah mungkin ada salah-salah dari Deddy kalau kamu berhubungan seperti ini, ini, ini gitu? Harus gini gitu? Enggak sih. Enggak. Senyaman aja. Senyaman aja. Berarti Deddy enggak terlalu protektif ya mungkin? Enggak. 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 Dah. Makasih ya. Ada yang ingin disampaikan? Harapkan mungkin buat karir mayang. Buat karir mayang. Semoga aku ke depannya makin sukses. Terus sekolah aku juga nilainya makin meningkat. Nah. Gitu sih ya. Cika mau dimotor dulu Cika.